Naga yang dipadatkan kincuan tidak besar tapi juga tidak kecil. Panjangnya sekitar 10 meter. Sebenarnya, dia bisa mengubah ukurannya sesuka hatinya. Namun, dengan ranah kincuan saat ini, dia hanya bisa mencapai paling banyak 10 meter. Ukuran pengumpulan energi ini tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Ini karena itu adalah serangan yang tidak terlihat. Jika kecil, itu bisa membuat musuh lengah. Tetapi jika itu besar, itu bisa mengejutkan jiwa. Sama seperti kincuan sekarang, naga sepanjang 10 meter ini mengejutkannya. Lagi pula, itu terlalu mengejutkan. Naga Dewa dan Beizudau bentrok, tetapi tidak terjadi apa-apa. Naga ilahi menghilang, meninggalkan Beizudau dalam keadaan linglung. Sebenarnya, kincuan tidak tahu seberapa kuat serangannya. Kali ini, itu hanya ujian. Kemudian, dia diam-diam mengamati reaksi Beizudau. Sangat cepat, Beizudau kembali sadar. Namun, wajahnya pucat dan keringat dingin menyelimuti tubuhnya. Matanya tampak dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, Beizudau mengertakkan gigi dan mengayunkan pedangnya ke kincuan. Sua-sua-sua. Tiga bilah berturut-turut. Mereka seperti tiga naga hitam yang terbungkus kabut hitam saat mereka menyerang kincuan. Pada saat ini, sebuah benda kecil muncul di telapak tangan Beizudau. Itu adalah kerangka hitam. Itu hanya seukuran jari tapi seputih salju seperti batu giyok. Itu memancarkan energi spiritual yang kuat. Beizudau adalah Raja Yama dan telah membunuh banyak orang. Dia juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki harta sekali pakai. Dia bisa menggunakan kerangka dan energi mayat sebagai yang. Setelah menyerap 10.000 tulang putih, dia bisa menggunakan metode khusus untuk menyerapnya dan mengubahnya menjadi harta sekali pakai. Harta ini adalah life-reapping skeleton. Benda ini benar-benar jahat. Itu adalah harta setan yang diwarisi oleh Beizudau. Prosesnya rumit dan metodenya kejam. 10.000 tulang putih diperlukan untuk menyempurnakannya dengan sukses. Butuh waktu lama dan yang terpenting, hanya bisa digunakan sekali. Prinsipnya bisa menuai nyawa. Kekuatan life-reaching skeleton ini terkait dengan kerangka yang digunakan. Semakin kuat kerangka itu, semakin kuat life-reaching skeleton itu. Oleh karena itu, North Pesel mengatakan bahwa dia telah mencari banyak mayat ahli untuk kerangka reaper fatal ini. Merampok makam dan bahkan membunuh orang adalah alasan mengapa harta ini terbentuk. Selain itu, itu hanya bisa digunakan sekali. Bagi Beizudau, itu sangat berharga dan dienggan menggunakannya. Benda ini hanya bisa digunakan sekali, dan butuh 10 atau bahkan puluhan tahun untuk membuatnya. Lagi pula, itu tidak akan memuaskan jika setengah dari tulang digunakan untuk membuatnya, jadi itu harus mengandung tulang ahli dalam jumlah tertentu. Life-reaching skeleton Beizudau berisi tulang para ahli, tetapi tidak banyak dari mereka. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa. Namun, itu disempurnakan dari 10 ribu kerangka, jadi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kincuan melihat ke arah tiga serangan seperti naga hitam yang datang ke arahnya dan tidak mengingatnya. Serangan-serangan ini sangat kuat, tetapi sayang sekali serangan-serangan itu tidak berguna melawan Kincuan. Bahkan sebelum terobosannya, serangan semacam ini mungkin tidak dapat melukai Kincuan. Oleh karena itu, Beca berkata bahwa serangan semacam ini sedikit merugikan diri sendiri di depan Kincuan. Hem. Kincuan tiba-tiba merasakan tubuhnya tegang. Rasa bahaya yang tak terlukiskan datang. Itu sangat intens dan menyebabkan jantungnya berdebar. Sudah lama sejak dia memiliki perasaan seperti itu. Ini adalah bahaya yang fatal. Setetes keringat dingin muncul di dahi Kincuan. Adegan yang paling dia takuti akan segera muncul. Untungnya, dia masih bisa menggunakan barang penyelamat hidupnya. Dia harus membunuh lawannya secepat mungkin. Orang tua ini benar-benar memiliki kartu truf yang menakutkan. Sebenarnya, itu mudah dimengerti. Semakin jahat dan menakutkan seseorang, semakin tinggi kemungkinan serangan fatal. Ini karena orang-orang ini telah membunuh terlalu banyak orang. Jagal, jika mereka tidak memiliki sesuatu dengan kekuatan membunuh yang mengerikan, itu tidak mungkin. Selain itu, orang-orang ini tidak hanya pandai membunuh, mereka juga pandai melindungi diri mereka sendiri. Ada alasan untuk ini. Itu karena orang-orang ini banyak membunuh, jadi mereka punya banyak uang. Orang-orang ini dibunuh untuk harta mereka. Orang-orang ini memperlakukan hidup manusia seperti rumput. Begitu mereka menemukan sesuatu yang mereka sukai, mereka pasti akan memikirkan segala cara untuk mendapatkannya. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka akan merebutnya. Merasakan aura berbahaya, Kincuan hanya bisa menunggu. Dia merasakan perasaan ini belum lama ini, tetapi dia tidak menyangka akan merasakannya lagi secepat ini. Jika bukan karena barang penyelamat hidupnya, Kincuan tidak tahu berapa kali dia akan mati. Setiap kali jimat dan formasi Kincuan meningkat, Kincuan akan memperkuat jimat pengganti. Benda ini untuk melindunginya, itu adalah kehidupan keduanya. Di masa depan, dia berharap bisa menumbuhkan inkarnasi eksternal. Ketika saat itu tiba, nyawanya akan terjamin. Klon Yin Yang Kincuan sebenarnya adalah bentuk embryo dari inkarnasi eksternal. Atau lebih tepatnya, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai bentuk embryonik. Iya, dia bisa menggunakan Klon Yin Yang, tapi dia tidak tahu apakah dia bisa menghindari gerakan mematikan ini. Dia melakukan apa yang dia katakan? Klon Yin Yang Dalam sekejap, Kincuan berdiri di atas Klon Yin Yang. Keduanya tampak persis sama. Saat mereka muncul, mereka menyerbu ke arah Bei Zudao. Dia tidak ingin memberi lawannya kesempatan. Akan lebih baik jika dia bisa membunuhnya sesegera mungkin. Berbelas kasih kepada musuh berarti kejam pada diri sendiri. Bei Zudao tercengang saat melihat kedua Kincuan itu. Pasti ada tiruannya, jadi dia tidak panik. Segera, dia merasa bahwa yang dia pisahkan adalah tubuh asli, dan yang lainnya adalah klon. Dia melemparkan salah satunya ke arah Kincuan, yang kembali. Of! Doppelganger menghilang, dan seluruh tubuh Kincuan bergetar. Pada saat itu, dia masih bisa merasakan kekuatan mengerikan itu. Keduanya adalah Doppelganger Yin Yang asli. Keduanya bisa merasakan perasaan kematian dalam sekejap. Di bawah seni ilahi Yin Yang, dia melihat bahwa yang menghancurkannya adalah kerangka putih. Itu kecil, tapi seperti batu giyok. Itu memancarkan energi spiritual dan niat membunuh. Dalam sekejap, benda kecil ini memasuki tubuh klon dan menghancurkan esensi, ki, dan semangat klon. Untungnya, pada saat itu, Yin Dan yang terbalik. Selama salah satu klon Yin yang bisa ada, itu tidak akan terluka. Bei Zudao benar-benar tercengang. Dia jelas telah menciptakan klon, dan yang lainnya adalah tubuh asli. Bagaimana ini bisa terjadi? Harta karunnya, harta serangan satu kali dengan kekuatan yang sebanding dengan harta karun tertinggi, terbuang sia-sia begitu saja. Dia tidak bisa mempercayainya, tetapi itu tidak lagi tergantung padanya. Pada saat ini, kincuan berjarak kurang dari 10 meter darinya. Tangannya bergerak. Kerangka putih lain muncul. Bei Zudao mengertakan gigi dan menyerang kincuan lagi. Mendesis. Aura fatal yang menakutkan dan familiar itu muncul lagi. Namun, klon Yin yang tidak dapat digunakan sekarang, itu hanya bisa digunakan setelah 2 jam. Mari kita bertaruh. Klon hantu. Ini tidak begitu misterius dan dapat digunakan kapan saja. Namun, salah satu dari ketiganya adalah tubuh asli. Jika tubuh asli terkena, itu masih akan mati. Jika tubuh palsu itu dipukul, itu akan hilang. Kali ini, Bei Zudao melihat tiga bayangan dan hampir memuntahkan darah. Sebelumnya, dia merasa itu adalah tubuh asli, tetapi tidak berpengaruh apa-apa. Dia yakin bahwa yang dia pukul adalah tubuh asli, tetapi dia tahu bahwa ini adalah semacam kemampuan tiruan. Yang asli itu palsu, dan yang palsu itu nyata. Jadi, kali ini, dia mengertakan gigi dan menyerang salah satu kincuan yang menurutnya palsu. Dia tidak punya waktu untuk ragu. Pa. Klon itu hancur, tapi masih ada dua sosok yang bergegas menuju Bei Zudao. 2262. Bibir kincuan melengkung membentuk senyuman. Dia tidak mengira tiruannya bisa menyelamatkan hidupnya. Dia telah memikirkannya sebelumnya, tetapi itu tidak sesederhana itu. Selain itu, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk mencobanya. Bagaimanapun, ini adalah situasi hidup dan mati. Tidak ada yang sengaja mencari kesempatan hidup dan mati selama kultivasi karena itu adalah mencari kematian. Oleh karena itu, tidak banyak kesempatan seperti ini. Secara alami, seseorang harus memanfaatkannya dengan baik. Dalam situasi hidup dan mati yang sebenarnya, akan ada keuntungan besar. Keuntungan seperti itu tidak dapat diperoleh melalui metode lain. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang 10 ribu orang. Seorang ahli sejati pasti akan bangkit dari lautan darah dan segunung mayat. Vitalitas, keberanian, dan kondisi mental orang-orang ini semuanya sangat tangguh dan kuat. Pertempuran hari ini adalah panen besar. Inkarnasi yin yang dan pantom doppelganger dapat digunakan untuk menghindari gerakan membunuh tertentu. Gerakan membunuh hanya memiliki satu target. Kincuan yakin dia bisa menghindarinya sekarang. Tapi terus terang, dia bisa menggunakan inkarnasi yin yang, tapi dia tidak bisa menggunakannya terus-menerus. Namun, itu cukup untuk menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Pantom doppelganger adalah pertaruhan. Bagaimanapun, pantom doppelganger hanyalah doppelganger, dan beberapa harta yang membunuh dapat mengidentifikasi doppelganger. Selain itu, beberapa orang memiliki teknik dan mata khusus, sehingga mereka juga dapat menganalisis doppelganger. Oleh karena itu, pantom doppelganger tidak dapat diandalkan. Itu hanya bisa digunakan pada saat-saat kritis. Itu sangat berguna melawan pembudidaya yang tidak bisa membedakan. Oleh karena itu, pantom doppelganger tidak buruk, tetapi harus digunakan untuk melawan-lawan. Jika tidak, itu akan menjadi bumerang dan digunakan oleh lawan. Kincuan sudah tidak jauh dari Beizudao. Dia memegang palu pedang penempaan dewa di tangannya. Ini adalah senjata ilahi dengan jimat naga yang kuat di atasnya. Suah. Saat pedang menebas, langit dan bumi bergetar. Mata Kincuan cerah. Ini adalah kekuatan. Ini adalah kekuatan yang sebenarnya. Selama ini, Kincuan tahu bahwa ketika para pembudidaya berkultivasi, mereka sebenarnya meminjam kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Membalikan sungai dan laut, menggelapkan langit dan bumi, bahkan meruntuhkan langit dan bumi. Kemampuan ini tidak hanya didasarkan pada kekuatannya sendiri, tetapi juga beresonansi dengan langit dan bumi, meminjam kekuatan langit dan bumi, kekuatan matahari, bulan, dan bintang. Untuk meminjam kekuatan langit dan bumi, kekuatan alam, pertama-tama seseorang harus menyatu dengan langit dan bumi, menggunakan langit dan bumi sebagai kuali untuk memurnikan diri. Sebenarnya, inilah yang selalu dilakukan Kincuan. Kekuatan alami dan kebenarannya yang menakjubkan sebenarnya dikembangkan dari surga dan bumi. Hanya saja dia tidak bisa melewati ambang pintu. Kali ini, ketika dia menerobos ke Half Celestial Emperor, dia tiba-tiba mengerti. Jadi, Half Celestial Emperor juga merupakan kesempatan. Selain apa yang dimiliki Kincuan sebelumnya, serangan ini secara misterius memasuki pintu, kekuatan. Ini adalah level awal yang sebenarnya. Meskipun dikatakan meminjam kekuatan, dibandingkan dengan meminjam kekuatan di dunia ini, Kincuan memiliki kekuatan. Meminjam kekuatan, memiliki kekuatan, ini sangat rumit, tidak sesederhana yang dibayangkan. Ini terutama berlaku untuk Kincuan sekarang. Seseorang seharusnya tidak meremehkan level entry sederhana. Berapa banyak orang dengan setengah kaisar abadi dan kekuatan di atas. Dari seratus, bahkan mungkin tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya. Ini adalah kejutan besar karena, kekuatan, ini seperti menambahkan sayap pada harimau bagi seorang seniman bela diri. Nyatanya, itu bahkan lebih menakutkan daripada menambahkan sayap pada harimau. Orang bisa melihat betapa pentingnya kekuatan di jalur-jalur bela diri. Ini juga perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Seniman bela diri tanpa kekuatan tidak akan mampu mengambil langkah itu. Bahkan jika mereka telah membunuh harta, itu tidak akan berhasil. Lagipula, harta karun adalah objek eksternal dan membutuhkan orang untuk menggunakannya. Kadang-kadang, jika seseorang ditekan oleh, kekuatan, pihak lain, seseorang bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan harta karun itu, seseorang bahkan tidak akan bisa bergerak. Ini adalah, kekuatan, yang menakutkan. Ada banyak bentuk, force, ada tanaman, ada binatang, ada senjata, ada segalanya. Bentuk menentukan karakteristik. Misalnya, kekuatan tanaman bisa membuat lawan merasa seperti diikat oleh tanaman merambat. Kekuatan, seekor binatang bisa seperti diperingatkan oleh binatang buas yang menakutkan, bahkan seperti diserang. Ada juga beberapa senjata tajam, force. Misalnya, kekuatan, beberapa orang adalah pedang tajam. Setelah digunakan, itu akan membuat tubuh seseorang terasa dingin. Kultifasi mereka akan sangat berkurang dan akan sulit bagi mereka untuk menggunakan kekuatan bela diri mereka secara normal. Force, bisa menekan lawan, tapi juga bisa menahan, force, lawan. Oleh karena itu, jika seorang seniman bela diri tanpa, kekuatan, bertemu dengan seorang seniman bela diri dengan, kekuatan, itu akan menjadi jalan buntu. Kekuatan, Kincuan adalah binatang. Yang mengejutkan Kincuan adalah keberadaannya mirip dengan naga dewa. Dia tidak tahu apakah itu terkait dengan sembilan naga sucinya, tetapi dia tahu bahwa pasti ada alasan yang tidak dapat dipisahkan. Secara alami tidak perlu menyebutkan tekanan dari naga suci. Kekuatan, banyak orang adalah binatang iblis, dan naga dewa sudah cukup untuk mengintimidasi puluhan ribu binatang buas, termasuk manusia. Kekuatan, semacam ini secara alami sangat kuat. Pedang ini disertai dengan raungan naga. Hantu samar naga ilahi menyelimuti Kincuan. Ini adalah, kekuatan, Kincuan. Pada saat ini, Kincuan seperti naga dewa saat dia bergegas menuju Beizudao. Beizudao juga memiliki, kekuatan. Kekuatannya adalah sabre iblis, hanya saja dia selalu diintegrasikan ke dalam sabre iblis. Sebelumnya, dia tidak menyadarinya dan hanya merasa kekuatannya menakutkan. Bagaimanapun, Kincuan sekarang adalah kaisar semu, tetapi dia masih merasa itu menakutkan. Sekarang, dia mengerti bahwa Beizudao ini juga seorang seniman bela diri dengan force. Namun, yang mengejutkan Kincuan adalah ketika serangannya berbenturan dengan lawannya, sebenarnya ada kekuatan penghancur. Lebih tepatnya, kekuatan naga ilahi, Kincuan langsung menghancurkan, kekuatan, lawannya. Beizudao, yang tidak memiliki, kekuatan, langsung ditekan oleh Kincuan, sepenuhnya ditekan. Boom, boom. Beizudao dikirim terbang dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, serangan Kincuan berhasil. Serangannya seperti badai yang sangat deras, mengandung kekuatan naga ilahi. Beizudao terlempar oleh serangan Kincuan. Dia batuk setegup demi setegup darah. Terhadap mereka yang ingin membunuhnya, Kincuan tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Selain itu, dia siap untuk memberi pelajaran pada Beizudao kali ini. Wajah Beizudao pucat. Dia mengepalkan tinjunya sampai persendiannya memutih. Dia menggertakkan giginya tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. 4. Beizudao jatuh ke tanah. Keberadaan ini, salah satu dari tiga Raja Yama Agung, telah kehilangan semua tanda kehidupan. Kincuan bertepuk tangan dan tidak melihat Beizudao lagi. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan pergi. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat Beizudao. Itu berakhir begitu cepat. Kincuan ini terlalu menakutkan. Seseorang memukul bibirnya. Dia tidak hanya menakutkan. Dia sudah menjadi monster. Dia sebenarnya memiliki kekuatannya sendiri di usia yang begitu muda. Apalagi itu adalah kekuatan naga ilahi yang menakutkan. Pernah ada seorang seniman bela diri yang memperoleh kekuatan harimau, dan sangat bersemangat sehingga dia ingin mati. Kincuan ini sebenarnya memiliki kekuatan, naga ilahi, dari naga ilahi. Alam seperti apa yang bisa dia capai di masa depan? Benar-benar tak terukur. Keluarga Beizudao tamat. Keluarga Beizudao benar-benar salah kali ini. Mereka membuat kesalahan lagi dan lagi. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka akan berhenti kali ini. Lihatlah kepala keluarga Beizudao. Dia kehabisan akal. Dia benar-benar memintanya. Kepala keluarga Beizudao meminta masalah. Ketika Kincuan membunuh cabang Beizudao, jika kepala keluarga Beizudao mengendurkan mulutnya, tidak akan ada hari ini. 2.263 Orang-orang di sekitarnya sedang berdiskusi panas. Semua keluarga besar berdiskusi dengan cepat. Keluarga Beihu dulunya adalah keluarga terkuat di lima benua. Tapi sekarang, keluarga Beihu sedang menghadapi bahaya besar. Jika Kincuan menyerang keluarga Beihu, itu akan menjadi kesempatan. Meskipun keluarga Beihu adalah keluarga terkuat dalam nama, ada banyak keluarga lain dan bahkan beberapa keluarga tersembunyi. Sebagian besar keluarga ini mungkin tidak sekuat keluarga Beihu. Namun, ada beberapa yang menolak menerima keluarga Beihu. Hanya saja mereka tidak pernah memiliki kesempatan yang cocok. Apalagi, pasti ada keluarga tersembunyi di lima benua. Selama, sulit untuk mengatakan apakah keluarga tersembunyi ini lebih kuat dari keluarga Beihu. Namun terkadang, keseimbangan yang rapuh telah rusak. Apakah Kincuan akan menyerang keluarga Beihu atau tidak, keseimbangan telah rusak. Di masa depan, bahkan jika Kincuan tidak menyerang, banyak orang akan mengincar keluarga Beihu. Akan sulit bagi keluarga Beihu untuk bertahan hidup. Kuat, setelah sekian lama, tidak ada yang tahu seberapa kuat keluarga Beihu. Namun, Kincuan telah mengujinya kali ini. Seseorang pasti akan menyerang. Seperti kata pepatah, mencari kekayaan di tengah bahaya. Oleh karena itu, setelah pertempuran ini, keluarga Beihu akan berada dalam bahaya. Banyak orang ingin menginjak keluarga Beihu untuk bangkit. Ada terlalu banyak orang, dan tidak ada kekurangan orang yang akan memanfaatkan kesempatan untuk mengambil risiko. Kincuan pergi. Kepala keluarga Beihu sudah lama duduk di sana tanpa bergerak. Pikirannya kacau dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Beihu tahu bukan yang terkuat di keluarga Beihu, tapi dia pasti salah satu yang terkuat. Namun, Kincuan telah mengalahkan Beihu tahu dengan mudah. Dalam hal ini, hampir tidak ada seorang pun di keluarga Beihu yang bisa melakukan apa saja pada Kincuan. Jika Kincuan datang untuk pembantaian, keluarga Beihu tidak akan mampu bertahan. Apalagi, ada banyak orang yang mengincar mereka. Orang-orang ini tidak bisa diremehkan. Bahkan jika Kincuan tidak menyerang, keluarga Beihu akan berada dalam bahaya. Jika Kincuan tidak menyerang, kepala keluarga Beihu tidak akan merasa itu mungkin. Kincuan memang akan bergerak, tapi dia tidak akan membunuh terlalu banyak orang. Hanya beberapa orang yang harus dibunuh. Ada juga beberapa keluarga yang terkait dengan keluarga Bechi. Dia hanya membunuh dua preman muda sebelumnya. Beberapa yang tersisa belum bergerak, jadi Kincuan harus membunuh mereka. Namun, Kincuan tidak akan melakukannya sendiri. Sebaliknya, dia akan membiarkan kepala keluarga Beihu melakukannya. Ini menimbulkan masalah besar bagi kepala keluarga Beisun. Orang harus tahu bahwa beberapa keluarga itu bukanlah keluarga biasa. Jika itu di masa lalu, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi sekarang, itu akan mempengaruhi seluruh keluarga. Jika dia benar-benar membunuh beberapa preman muda itu, mereka pasti akan melawan keluarganya. Namun, jika dia tidak bergerak, satu-satunya kesempatan keluarga Beihu akan hilang. Mereka harus menghadapi Kincuan atau beberapa keluarga lain di lima benua. Kepala keluarga Beicui merasa dirinya dalam dilema. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti itu. Tidak peduli jalan mana yang dia pilih, itu akan sangat sulit. Dia tidak lagi punya nyali untuk menghadapi Kincuan. Jika itu masalahnya, dia pasti akan tamat. Namun, jika dia membunuh beberapa preman muda itu, dia akan dipaksa ke posisi yang canggung. Di mata orang lain, beberapa keluarga itu mengikuti jejak keluarga Beisun. Nyatanya, keluarga Beisun tidak merasakan apa-apa saat itu. Namun, mereka tidak menolaknya secara langsung dan bahkan menyuruh mereka berkeliling. Namun, ini telah menjadi masalah yang fatal sekarang. Jika dia membunuh beberapa preman muda itu, reputasi keluarga Beisun akan hancur total. Reputasi terlalu penting bagi sebuah keluarga karena merupakan fondasi untuk membangun pijakan di dunia. Tanpa reputasi, bahkan jika mereka dapat berdiri teguh dengan kekuatan mereka, masalah akan mudah muncul. Ini telah terjadi sejak zaman kuno. Itu harus sesuai dengan dao agung, ortodoksi, siklus sebab dan akibat, dan kekuatan dao surgawi. Banyak hal yang tidak berwujud, tetapi berakibat fatal. Namun, tidak ada cara lain sekarang. Kepala keluarga Beisun masih menyetujui permintaan Kincuan. Kepala keluarga Beisun telah bergerak. Beberapa preman muda lainnya secara alami sudah mati. Namun, beberapa keluarga itu secara alami tidak bahagia. Meskipun mereka tidak marah atau berbalik melawan satu sama lain, akar masalahnya sudah tertanam. Selama ada kesempatan, beberapa keluarga itu pasti akan menggigit keluarga Beisun seperti serigala lapar. Karena Kincuan, keluarga Beisun tidak mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan ketika mereka pergi untuk membunuh beberapa preman muda itu. Itu karena Kincuan. Sebenarnya, itu tidak perlu dikatakan. Orang-orang itu juga tahu bahwa Kincuan pasti memaksa mereka melakukannya. Kalau tidak, keluarga Beisun tidak akan melakukannya. Namun, mereka tidak tahu apakah Kincuan telah memaksa mereka melakukannya. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa mereka telah melakukan banyak hal untuk keluarga Beisun selama bertahun-tahun. Namun, pada akhirnya, mereka telah menjadi pion pengorbanan keluarga Beisun. Mereka semua adalah orang-orang yang bangga dan tahu bagaimana bertahan. Sekarang bukan kesempatan, jadi mereka akan menanggungnya. Namun, jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Beberapa keluarga juga memiliki kontak dalam kegelapan. Mereka bisa bersatu karena cinta, tapi bisa juga bersatu karena kebencian. Karena kebencian, beberapa keluarga ini sekarang semakin dekat satu sama lain. Bahkan jika keluarga Beisun mengetahuinya sekarang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dia benar-benar ingin membunuh mereka semua untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Namun, jika dia benar-benar melakukan itu, keluarga Beisun akan segera menghadapi bencana besar. Jika Anda membunuh beberapa tuan muda, semua orang akan tahu bahwa kincuan yang meminta Anda untuk membunuh mereka. Meski akan didiskusikan dan dikritik oleh orang lain, perilaku egois ini masih bisa dipahami. Namun, jika Anda membunuh seluruh keluarga saat ini, banyak orang mungkin tidak dapat mentolerir Anda lagi. Jika Anda tidak membunuh mereka, itu akan merepotkan. Jika Anda membunuh mereka sekarang, akan segera ada masalah. Satu langkah salah, dan setiap langkah akan salah. Setiap langkah adalah dilema. Saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa keluarga nomor satu di lima benua sebenarnya telah mencapai tahap seperti itu. Ini adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani pikirkan di masa lalu. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kincuan tidak mau membunuh, tetapi itu tidak berarti dia bisa membiarkannya begitu saja. Oleh karena itu, Kincuan memutuskan untuk membiarkan mereka menggigit satu sama lain. Dia ingin membuat mereka berbalik melawan satu sama lain dan menanam benih bencana. Mungkin itu akan segera terjadi. Paling-paling, itu tidak akan memakan waktu lebih dari dua atau tiga bulan. Pasti akan ada wabah. Pada saat itu, bisa atau tidaknya keluarga Beisun bertahan akan bergantung pada keberuntungan mereka. Kincuan tidak peduli tentang ini. Masalah di sini dianggap selesai. Sekarang, bahkan jika keluarga Beisun diberi sepuluh nyali, mereka tidak akan berani memikirkan Holmaster Wu. Adapun Holmaster Wu, dia bebas sekarang. Dia bahkan memiliki pikiran untuk mati. Setelah bebas selama bertahun-tahun, dia tiba-tiba tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena kebencian, dia telah mengabaikan segalanya selama bertahun-tahun dan berjuang dengan susah payah. Saat ini, hatinya kosong dan dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dunia ini sangat aneh dan sangat menyedihkan. Karena itu, dia tidak peduli tentang hidup dan mati sekarang. Hari ini, dia pergi ke kuburan orang tua, istri, dan anak-anaknya untuk mempersembahkan dupa. Kincuan dan Old Luo tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu bahwa Holmaster Wu pasti akan banyak bicara di sana. Lebih baik menyendiri. Untuk masalah keamanan, tidak ada masalah. Sekarang, bahkan jika kepala seseorang ditendang oleh keledai, mereka tidak akan menemukan masalah dengan Holmaster Wu. Namun, karena Kincuan menyelamatkan Holmaster Wu, dia secara alami berharap dia bisa hidup. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, dia mendiskusikan masalah ini dengan Old Luo. 2264 Tuan Kin, Tuan Balai Wu tidak ingin hidup lagi. Dia hanya berbicara tentang orang tua, istri, dan anak-anaknya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir, Luo tua berkata dengan cemas. Old Luo dan Holmaster Wu memiliki hubungan yang dalam. Mereka telah berteman selama bertahun-tahun. Bukan hanya beberapa dekade, itu ratusan tahun. Melihat Holmaster Wu seperti ini, dia secara alami merasa tidak enak. Kincuan memahami Holmaster Wu. Dia pernah bertemu orang-orang seperti ini sebelumnya. Begitu mereka membalas dendam, dukungan mental yang mereka miliki selama bertahun-tahun akan runtuh. Itu sebabnya Kincuan tidak menghentikannya sebelumnya. Kali ini, dia masih merasa dia tidak bisa menghentikannya, tetapi tidak masuk akal jika dia tidak melakukannya. Karena itu, dia mengerutkan kening. Jika kita ingin Holmaster Wu hidup, kita harus menemukan sesuatu untuk hidup. Kita harus menemukan harapan baru, kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Aku tahu, tapi Holmaster Wu sendirian. Sekarang dia telah membalas dendam, tidak mudah menemukan dukungan baru. Luo tua tersenyum kecut. Jika kita tidak memilikinya, kita dapat membuatnya. Dukungan mental apa yang dapat membuatnya tetap hidup? Itulah yang kita butuhkan, kata Kincuan. Luo tua diam. Tiba-tiba, matanya menyala saat dia melihat ke arah Kincuan. Saya pernah mendengar dari Holmaster Wu bahwa dia telah mengecewakan satu orang dalam hidupnya, seorang wanita. Dia telah mengecewakannya. Mungkin kita bisa mencoba ini. Kincuan bingung. Dia menganggup dan berkata, Jika demikian, dapatkah Anda menemukan wanita ini? Luo tua menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu dia ada di kota Peng, kata Old Luo. Kota Peng. Itu adalah kota kecil. Itu tidak jauh dari kota Chuzhou, tapi juga tidak dekat. Itu disudut dan bahkan tidak memiliki banyak kontak dengan dunia luar. Itu adalah salah satu kota terlemah dan termiskin di kota Chuzhou. Orang normal tidak ingin pergi ke kota Peng. Itu dingin dan tandus. Kehidupan di sana sulit. Benar? Bagaimana mungkin seseorang seperti Holmaster Wu mengecewakannya? Apa yang telah terjadi? Kincuan penasaran. Dia bertanya dalam perjalanan ke kota Peng. Ini terjadi tiga tahun lalu. Suatu kali, dia mabuk. Ditambah dengan depresi bertahun-tahun, dia berhubungan seks dengan seorang wanita. Hem, Kincuan bingung. Sebenarnya, wanita ini juga sangat akrab dengan Holmaster Wu. Bahkan, dia bahkan menyukai Holmaster Wu. Hanya saja Holmaster Wu memiliki keluarga dan tidak mencari wanita lain selain istrinya. Akibatnya, mereka tidak pernah bisa bersama. Namun, setelah semua hal ini terjadi, wanita ini sangat memperhatikannya. Kincuan terkejut. Apa yang dipikirkan Halmaster Wu setelah kita berhubungan seks? Dia pergi untuk meminta maaf kepada wanita itu. Hatinya sudah tidak cinta lagi. Apalagi karena anak istrinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia hanya bisa mengecewakannya. Old Luo berhenti sebelum melanjutkan. Setelah kejadian ini, wanita itu pergi. Dia tidak ingin Halmaster Wu merasa bersalah. Jadi dia pergi ke kota Peng. Setelah Holmaster Wu membalas dendam, bukankah kamu berbicara tentang wanita itu? Kincuan bertanya. Ya, tapi hampir tiga tahun telah berlalu. Holmaster Wu memilih untuk melupakannya. Selain itu, dia tidak ingin hidup lagi. Jadi mengapa dia peduli dengan wanita? Kincuan memikirkannya dan berkata, ayo pergi dan lihat. Jika ada sesuatu yang tertinggal dari malam itu, mungkin masih ada harapan. Mata Old Luo berbinar, tapi dia segera tersenyum pahit. Untuk prajurit tingkat ini, kemungkinan untuk melakukannya dengan benar pada percobaan pertama hampir nol. Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dia hanya bisa pergi dan melihat dulu dan mencoba peruntungannya. Ketika saatnya tiba, dia akan meminta wanita itu untuk membujuk Halmaster Wu. Kota Peng terlalu kecil, jadi relatif mudah bagi Kincuan dan Old Luo untuk menemukannya. Namun, pencarian ini juga membutuhkan latihan terus-menerus. Namun, Kincuan dan yang lainnya tidak punya banyak waktu, jadi mereka hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan. Kincuan memiliki reputasi yang hebat sekarang. Lagi pula, dia memiliki hubungan seperti itu dengan keluarga Beihu. Oleh karena itu, ketika dia pergi ke kediaman penguasa kota-kota Peng, mereka dengan senang hati melayaninya. Old Luo memberitahu mereka nama wanita itu waktu dia memasuki kota, karakteristik perdagangan luar negerinya, dan tempat tinggalnya sebelumnya. Dengan ciri-ciri tersebut, mereka menemukannya dengan sangat cepat. Di sebuah desa di sudut Tenggara, Kincuan dan Old Luo bergegas ke sana. Itu adalah desa kecil yang terpencil. Itu tidak besar, dan hanya ada beberapa ratus keluarga. Tempat ini mandiri, seperti surga. Lingkungannya indah, dan orang-orangnya sederhana. Ada tawa di mana-mana. Tidak ada perselisihan di sini, dan jauh dari kuil dan dunia persilatan. Ada sebuah jembatan kecil di atas sungai yang mengalir. Dunia subur, dan semua makhluk hidup tumbuh. Semuanya begitu lembut dan indah. Kincuan bahkan ingin tinggal di sini. Jika dia bisa tinggal bersama wanita dan keluarganya tercinta, tinggal di sini tanpa rasa khawatir, itu mungkin bukan hal yang buruk. Ya, Hallmaster Wu berkecil hati. Ini adalah tempat yang bagus untuk memulihkan diri. Mungkin Hallmaster Wu bisa datang ke sini dan menghabiskan sisa hidupnya dengan wanita itu. Mungkin ini akan menjadi akhir yang terbaik. Tak lama kemudian, mereka menemukan lokasinya. Itu adalah rumah beratap genteng dengan tiga kamar. Itu adalah lingkaran kecil yang mandiri. Ada pagar, dan orang bisa melihat ke dalam dari luar. Ada sebuah kolam kecil, ladang sayur, ladang bunga, dan pohon willow yang menangis. Kincuan dan Old Luo mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka. Seorang wanita cantik dengan pakaian sederhana masuk. Dia dewasa, pendiam, dan acuh-ta'acuh. Dia memandang Kincuan dan bertanya dengan sedikit terkejut, siapa yang kamu cari? Nonaan, Old Luo berbicara pada saat ini. Wanita itu sedikit gemetar. Dia memandang Luo tua dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Aku tidak punya pilihan. Hol Master Wu telah membalas dendam, dan sekarang dia ingin mati. Tidak ada yang bisa membujuknya. Aku hanya bisa datang untuk memohon pada Nonaan, kata Luo tua dengan senyum pahit. Saat itu, Hol Master Wu telah mengecewakan Nonaan. Dia telah mengambil tubuhnya, tetapi dia tidak mau bertanggung jawab. Dia berkata bahwa dia tidak tega dan tidak ingin menyakitinya. Ini omong kosong asteris T. Dia tidak mengatakan hal-hal seperti itu ketika dia mengambil tubuhnya. Namun, Kincuan memahami Hol Master Wu. Tapi itu dulu, dan ini sekarang. Mungkin dia bisa mencobanya sekarang. Wajah wanita itu menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia benar-benar membalas dendam. Dia tahu betul bahwa jika Hol Master Wu bisa membalas dendam, mungkin ada peluang di antara mereka berdua. Namun, jika Hol Master Wu tidak bisa membalas dendam, tidak akan ada kesempatan sama sekali. Nonaan, Apakah Anda bersedia ikut dengan saya untuk membujuknya? Luo tua bertanya dengan penuh harap. Dia takut wanita itu tidak akan setuju. Kincuan menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu. Dia sudah tahu jawabannya dari ekspresinya. Mata Dewa Emas bisa melihat lebih jelas sekarang. Kincuan bisa melihat perubahan sekecil apapun dalam ekspresinya dengan jelas. Kincuan sangat senang. Kemampuan Mata Dewa Emas semakin kuat. Namun, selain melihat dengan hati-hati, dia juga perlu menggunakan otaknya untuk menilai. Lagipula, beberapa pemikiran hanya bisa ditebak melalui ekspresi. Bagaimanapun, beberapa hal tidak dapat dilihat secara langsung. Tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Segera, wanita itu memasuki rumah dan membawa seorang gadis kecil keluar. Itu baru seminggu, dan sudah waktunya baginya untuk belajar berbicara. 2.265 Eh! Mata Kincuan dan Old Luo berbinar. Wanita itu sedikit tersipu. Tanpa berkata apa-apa, dia pergi bersama Kincuan dan Old Luo. Hal-hal tidak terduga, tetapi ini adalah kejutan yang menyenangkan. Dia tidak menyangka akan memenangkan tawaran kali ini. Putri ini pasti milik Old Luo. Ini membuat segalanya lebih mudah. Jika itu hanya seorang wanita, dia mungkin tidak dapat membujuk Hallmaster Wu. Tetapi dengan gadis kecil ini, segalanya berbeda. Dia jelas merupakan pendukung spiritual terbaik. Bahkan Harimau Ganas pun tidak mau memakan anaknya. Ini adalah tatanan alam dunia. Orang normal tidak bisa lepas darinya. Setelah kembali, dia menemukan Hallmaster Wu. Ketika dia melihat wanita itu, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia tercengang saat melihat gadis kecil di pelukan wanita itu. Tatapan yang awalnya mendung itu perlahan menjadi jelas. Ini adalah tanda vitalitas. Sebelumnya, sepasang mata itu seperti orang yang sakit parah, seperti orang yang melewati masa jayanya. Dalam situasi seperti ini, Kincuan tidak punya cara untuk mengobatinya bahkan dengan keahlian medisnya. Obat tidak akan membunuh. Jika seseorang bertekad mencari kematian, bahkan ramuan terbaik pun tidak akan berguna. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu. Semuanya baik-baik saja. Mata wanita itu dipenuhi dengan air mata. Sebelumnya, dia tidak tahu bahwa Hallmaster Wu telah membalas dendam. Sebenarnya, dia tidak menyangka Hallmaster Wu bisa membalas dendam, jadi dia tidak berpikir untuk mencarinya. Tapi dia tidak menyangka Hallmaster Wu akan membalas dendam. Jika dia tahu, dia pasti akan datang mencarinya. Bukan untuk hal lain, tapi untuk melihat kelegaan pria ini setelah membalas dendam. Dia adalah orang yang paling memahami Hallmaster Wu, dan juga orang yang paling mencintainya. Dia berdiri di sana dan menatap Hallmaster Wu dengan senyum tipis di wajahnya, tapi matanya merah. Hallmaster Wu mengerti segalanya sekarang. Dia tiba-tiba berlari dan menggendong wanita dan gadis kecil itu dipelukannya. Kincuan dan Old Luo berjalan keluar. Pada saat ini, Old Luo sangat bahagia. Awan gelap di hatinya telah menyebar. Sebenarnya, Kincuan juga sama. Dia secara alami tidak ingin Hallmaster Wu mati. Sebelumnya, dia tidak berhasil membujuknya, tapi kali ini dia merasa berbeda. Ayo minum hari ini. Ayo, bersulang. Kincuan dan Old Luo minum bersama. Hallmaster Wu secara alami bersama wanita itu. Setelah bertahun-tahun, setelah begitu banyak hal terjadi, mereka harus saling curhat. Zhao Han sudah pergi. Pada hari kedua setelah Kincuan mengalahkan Bezu Dao, dia meninggalkan surat dan pergi. Hanya ada satu kalimat. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Hatinya sedikit berat, tapi senyum cepat muncul di wajahnya. Dia tidak takut Zhao Han akan melarikan diri. Dengan kemampuannya, selama dia cukup kuat, menemukan dia akan sangat mudah. Setelah Zhao Han pergi, Hallmaster Wu dan wanita itu pergi ke kota Peng, ke desa yang seperti surga itu. Kincuan dan Old Luo bahkan tinggal di sana selama beberapa hari. Hallmaster Wu memutuskan untuk tinggal di sini di masa depan. Dia menyuruh Kincuan dan Luo tua untuk pergi ke sana kapanpun mereka bebas. Dia akan mentraktir mereka berdua minum. Pada akhirnya, dia membungkuk pada Kincuan dan tidak mengatakan apapun. Semuanya dikatakan tanpa kata-kata, dan semua orang mengerti apa Hallmaster Wu berhutang pada Kincuan. Dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk membayarnya kembali. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Kalau tidak, mereka berdua bahkan tidak akan berteman lagi. Setengah bulan kemudian, Kincuan pergi. Ketika dia pergi, sesuatu yang besar telah terjadi. Keluarga Beihu hampir hancur. Ini masalah besar. Perlu diketahui bahwa hal seperti ini benar-benar terjadi pada keluarga Beihu, keluarga terbesar di lima benua. Sekeringnya adalah keluarga dari beberapa preman yang telah dibunuh oleh kepala keluarga Beihu. Mereka hanya kekurangan Sekering, dan Sekering ini menyala. Banyak orang bergerak, ada yang melakukannya secara terang-terangan, dan ada yang melakukannya secara diam-diam. Agar sebuah keluarga menjadi keluarga nomor satu, dan di lima benua pada saat itu, itu berarti keluarga mereka tidak hanya berdiri di atas tulang ribuan orang, tetapi di atas tulang belulang orang lain yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan ini hampir menghancurkan keluarga Beihu. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang lolos. Keluarga nomor satu yang kuat di Wuzu menghilang dalam sekejap. Kekuatan masa tidak ada habisnya. Kali ini, banyak orang melihat betapa menakutkannya itu. Terkadang, metode dan kemampuan lebih menakutkan daripada kekuatan. Mengikuti arus waktu, memanfaatkan geografi, dan psikologi manusia adalah jalan yang bagus. Itu seperti bagaimana kebaikan dan kejahatan tidak bisa hidup berdampingan, dan kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Sebenarnya, kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Itu sama seperti ketika hal-hal berpisah untuk waktu yang lama, mereka akan bersatu untuk waktu yang lama, dan ketika mereka bersatu untuk waktu yang lama, mereka akan berpisah. Dunia yang bersatu tidak pernah sepenuhnya bersatu, tetapi banyak tempat yang bersatu. Kincuan tidak peduli tentang ini. Sekarang Kincuan telah meninggalkan lima benua, semua yang ada di sini tidak ada hubungannya dengan Kincuan. Dia mungkin tidak akan datang ke sini lagi di masa depan. Dia sendirian lagi. Kincuan tidak tahu apakah dia bebas atau apakah dia tersenyum pahit. Orang-orang di sekitarnya pergi satu demi satu, dan kemana dia harus pergi. Sembilan surga. Sayang sekali dia tidak bisa pergi ke sana sekarang, tetapi dia harus pergi. Selama dia tetap menginjak tanah dan terus berjalan, akan ada hari ketika dia mencapai sembilan langit. Gunung es. Ini adalah gunung es yang tak terbatas. Itu tertutup salju putih murni, dan ada ribuan milgletser. Pemandangan di sini sangat indah, tetapi tidak ada yang melihat sekilas. Hanya ada angin utara yang dingin bertiup terus-menerus. Kincuan berjalan di atas es. Lapisan es di bawah kakinya sangat tebal, dan tebalnya ratusan meter. Ini adalah pegunungan es yang sangat besar, dan bisa juga dikatakan sebagai dataran tinggi es. Ada juga beberapa tanaman di atas es. Trate es, pohon buah es. Sungguh dunia yang misterius. Ada tumbuhan, hewan, dan binatang buas di sini. Setiap tempat memelihara orangnya sendiri, dan juga memelihara dunianya sendiri. Kincuan memutuskan untuk melewati dunia es ini. Adapun seberapa besar itu, dia tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa selama dia terus berjalan, dia akan bisa keluar. Setengah bulan kemudian, Kincuan berada jauh di dalam. Binatang buas yang dia temui sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan kekuatan Kincuan saat ini, mereka tidak layak disebut. Juga, dia benar-benar bertemu dengan beberapa trate es. Namun, hanya satu yang sudah tua, dan itu dianggap sebagai hal yang baik. Itu adalah barang yang diperlukan untuk banyak pil, tapi itu sangat jarang. Itu tumbuh di atas es dan dijaga oleh binatang buas yang kuat, jadi sangat sulit ditemukan. Eh! Kincuan melihat kekejauhan, dan tubuhnya bergetar. Apakah ini ilusi? Dia menatap wanita itu dengan tidak percaya. Ruang hilang. Tidak, ini bukan itu. Ruang yang hilang tidak seperti ini. Berpakaian putih, alisnya seperti jauh, dan matanya seperti bintang. Matanya hitam seperti tinta, sangat dalam. Wajahnya memancarkan perasaan jijik terhadap dunia. Kulitnya seperti batu giyok, dan dia memancarkan kecantikan yang agung. Pakaiannya tidak bisa menyembunyikan pesonanya yang luar biasa. Bahunya setajam pisau, dan pinggangnya kurus. Puncak gunungnya mengjulang tinggi, dan sosoknya yang sempurna membuat orang mendesah kagum pada keajaiban sang pencipta. Dia sangat bangga, ini adalah wanita yang sempurna. Kincuan tak terkendali berjalan di depannya. Dia merasa seolah-olah dia telah dipisahkan darinya seumur hidup. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia melihatnya. Aroma samar tercium di udara, seperti aroma anggrek. Auranya agung, dan keanggunannya tak tertandingi. Temperamennya luar biasa, dan dia diberkati oleh surga. Dia seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Tulangnya diukir dari batu giyok, dan dia memiliki immortal cloud saint pisik. Seorang wanita seperti dia hanya dapat ditemukan sekali dalam sejuta mil. Ini adalah wanita yang sangat cantik. 2266 Tantai Huangqing Pada saat ini, Kincuan sangat terkejut, bersemangat, rindu, dan terkejut. Dulu, dia tidak berani memikirkannya karena memikirkannya akan membuatnya terlalu merindukannya. Namun, tidak bisa melihatnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, dia selalu mengendalikan dirinya dan tidak membiarkan dirinya memikirkan mereka. Dia tidak ingin memikirkan mereka yang tidak bisa dia lihat karena itu hanya akan membuatnya menderita. Tapi sekarang, di tanah gletser yang sunyi dan tak terbatas ini, dia bertemu dengan Tantai Huangqing. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima saat ini. Ini adalah kejutan dan ekstasi. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa dia ada di sini. Selain itu, ini tidak penting. Yang penting adalah dia ada di sini, dan senang dia bisa melihatnya. Adegan masa lalu melintas di depan matanya. Untuk sesaat, dia linglung. Deli ini, wanita yang temperamen dan kecantikannya sebanding dengan Cusi dan Kingsu, memiliki tempat yang sangat penting di hati Kincuan. Tantai Huangqing melihat seseorang dan sangat terkejut. Tidak mudah bertemu seseorang di sini. Itu terlalu tidak terduga. Ini adalah seorang pria muda, tetapi dia tampak sangat dewasa. Temperamennya yang dewasa seperti dibuat oleh surga. Dia memiliki penampilan muda dan sepasang mata yang telah mengalami perubahan hidup. Namun, mereka sangat jelas. Rambut putih dan aura alami membuatnya merasa seperti abadi. Hem, kenapa dia terlihat begitu akrab? Penampilan Tantai Huangqing tidak berubah sama sekali. Secara alami, Kincuan bisa mengenalinya secara sekilas. Namun, Kincuan berbeda. Selama tahun-tahun ini, Kincuan telah mengalami banyak hal. Seluruh orangnya telah banyak berubah, terutama rambut dan tatapannya. Alasan utamanya adalah Tantai Huangqing tidak terlalu banyak berpikir dan tidak berpikir bahwa itu adalah Kincuan. Oleh karena itu, dia tidak langsung mengenali Kincuan. Melihat Kincuan menatapnya dengan bingung, Tantai Huangqing sangat tenang. Dia telah melihat tatapan seperti ini berkali-kali, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berpura-pura tidak melihat apa-apa dan berbalik untuk pergi. Meskipun tempat ini sepi, dia tidak berencana untuk mengenal orang asing. Melihat Tantai Huangqing hendak pergi, Kincuan menjadi cemas, kakak. Tantai Huangqing gemetar. Suara ini sedikit familiar. Faktanya, Kincuan sudah lama memanggil kakak perempuannya. Pertama kali mereka bertemu adalah ketika dia mengenal adik laki-laki Tantai Huangqing dan pergi ke rumahnya sebagai tamu. Kemudian, dia mengenal Tantai Huangqing. Namun, saat itu, Tantai Huangqing memperlakukan Kincuan sebagai anak yang lemah. Meskipun Kincuan sudah berusia lebih dari 16 tahun saat itu, dia masih anak yang lemah di mata Tantai Huangqing. Saat dia melihat Tantai Huangqing, dia sangat terkejut sehingga dia memanggil Tantai Huangqing, kakak, bahkan lebih sayang daripada Tantai Huangqing, adik, seolah-olah dia adalah adik kandung Tantai Huangqing. Meskipun kecantikan Tantai Huangqing tidak tertandingi, Dewi sejati di antara para Dewi, Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Meskipun dia memanggil kakak perempuannya, dia tidak memiliki pikiran yang tidak pantas. Alasan mengapa dia tidak memiliki pemikiran yang salah terutama karena wanita ini terlalu kuat dan kepribadiannya tidak dapat diduga. Juga, pada saat itu, Kincuan merasa bahwa dia sama sekali tidak dapat mengendalikan wanita ini, juga tidak memiliki apapun yang dapat menarik perhatian wanita ini. Belakangan, mereka saling berhubungan. Meskipun ada beberapa ambiguitas di antara mereka, terkadang karena keadaan khusus dan tidak disengaja. Namun, dia tidak tahu bahwa Tantai Huangqing sudah memilikinya di dalam hatinya. Pada akhirnya, karena Batu Gadis Mistis Sembilan Surga, Tantai Huangqing tidak punya pilihan selain pergi. Setelah dia pergi, dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Tantai Huangqing mengungkapkan perasaannya, tetapi pada akhirnya, Kincuan hanya memeluk bayangan. Tantai Huangqing bahkan berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup ini, karena dia tahu kemana dia pergi. Jika dia tidak bisa kembali, Kincuan juga tidak akan bisa kembali. Itu juga karena alasan inilah dia mengungkapkan perasaannya. Ketika Tantai Huangqing mendengar Kincuan memanggil kakak perempuannya, dia berhenti dan menoleh untuk melihat Kincuan. Karena sudah lama sejak seseorang memanggilnya seperti ini. Apalagi itu adalah seorang pemuda. Setelah bertahun-tahun, hanya ada dua orang yang memanggil kakak perempuannya. Salah satunya adalah adik laki-lakinya, dan yang lainnya adalah orang yang selalu dia kubur di lubuk hatinya. Dia tidak ingat sudah berapa lama, tapi sekarang dia mendengar cara yang agak familiar untuk memanggilnya, dia berhenti. Sebenarnya, meskipun cara memanggilnya ini agak lancang, terutama untuk orang muda asing, itu masih bisa diterima. Hanya saja aura Tantai Huangqing terlalu kuat, dan orang biasa tidak berani memanggilnya seperti ini. Dia menoleh untuk melihat Kincuan lagi, menatap Kincuan yang sedang berjalan tidak jauh darinya. Kincuan terkejut, dia melihat ketidaktahuan di mata Tantai Huangqing. Dia mengira Tantai Huangqing telah melupakannya, yang membuatnya merasa sedih. Namun, memikirkannya, sudah berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun? Kincuan benar-benar tidak ingat, itu normal baginya untuk melupakannya. Meskipun hubungan mereka sangat baik, kakak dan adik, dan karena beberapa alasan khusus, mereka bahkan memiliki beberapa adegan romantis. Meskipun mereka tidak berhasil menembus ke tahap akhir hubungan mereka. Meskipun mereka tidak menerobos, Kincuan telah memperlakukannya sebagai wanitanya. Tapi sekarang dia sudah melupakannya, dia merasa sangat sedih di hatinya. Tantai Huangqing juga penasaran, dia tidak mengatakan apa-apa, jadi mengapa dia menatapnya seperti ini? Sedih, ini membuatnya semakin bingung. Kakak, bagaimana kabarmu? Kincuan sebenarnya merasa sedikit rendah diri di depan beberapa wanita. Tantai Huangqing adalah salah satunya. Dia selalu berpikir bahwa begitu dia menjadi lebih kuat, dia akan berubah. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Kekuatannya sangat kuat sekarang, tapi dia masih belum bisa mengejar Tantai Huangqing. Bahkan sekarang, dia masih belum bisa melihat kekuatan Tantai Huangqing. Mendengar kata-kata Kincuan, Tantai Huangqing terkejut. Dia memandang Kincuan dengan bingung, kamu kenal aku. Kincuan benar-benar terpana, dia benar-benar melupakannya. Saat itu, permaisuri kian telah melupakannya karena amnesianya. Ini sudah membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, Tantai Huangqing jelas tidak kehilangan ingatannya. Tapi mengapa seperti ini? Dia benar-benar melupakannya. Untuk sesaat, dia linglung. Tantai Huangqing menatap Kincuan yang kebingungan. Sebelumnya, dia masih merasa pria ini seperti makhluk surgawi. Dia sedikit terkejut karena penampilan dan temperamennya luar biasa. Sayangnya, dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Ketika dia memikirkan bocah yang penuh kebencian itu, hatinya terasa hangat. Eh! Tubuh Tantai Huangqing tiba-tiba bergetar seolah menyadari sesuatu. Karena kepribadian dan penampilan Kincuan di hatinya berbeda dengan orang di depannya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dalam ingatannya, itu adalah bajingan yang penuh kebencian. Ketika dia memikirkan orang itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang di depannya terlihat sedikit mirip. Jika dia memiliki rambut hitam, jika matanya tidak begitu penuh perubahan, jika senyumnya sedikit lebih penuh kebencian, bukankah ini orang yang selalu dia pikirkan? Kin, Kincuan, wajah acuh-ta'acuh Tantai Huangqing tiba-tiba berubah. Dia memandang Kincuan, terutama mata dan rambut putihnya. Kincuan tersenyum karena Tantai Huangqing memanggil namanya. Dia sangat bahagia, sangat bahagia. 2267 Karena itu, Kincuan sangat ingin memeluknya. Namun, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Tantai Huangqing. Dia tidak berani kurang ajar di depannya. Dia merindukan saat-saat di masa lalu. Saat itu, dia masih bisa kurang ajar karena dia bisa merasakan sedikit perasaan Tantai Huangqing. Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun, dia merasa sedikit asing. Dia memandang wanita ini yang sangat akrab tetapi tidak terjangkau di hatinya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa memeluknya. Tantai Huangqing terkejut, tapi dia juga kecewa. Dia berpikir bahwa Kincuan setidaknya akan memeluknya ketika dia mengenalinya. Namun, Kincuan tidak melakukan apapun. Terkadang, bahkan orang terpintar pun akan bingung. Jika dia tidak bisa mengenali pihak lain, bagaimana pihak lain berani memeluknya. Sebenarnya saat ini, Tantai Huangqing hanya punya satu pemikiran. Dia mengenalinya. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, dia sangat tenang. Hanya ada satu alasan. Perasaannya pada wanita itu telah memudar. Dia telah menganiaya Kincuan. Jika orang pertama di hati Kincuan adalah bunga Cu Si dan King Zu, maka orang kedua adalah dia. Cu Si dan King Zu adalah eksistensi paling istimewa di hati Kincuan. Meski keduanya tidak bersalah, posisi mereka di hati Kincuan tidak tergoyahkan. Di antara wanita yang tidak bisa dilihat Kincuan, Tantai Huangqing jelas merupakan keberadaan yang sangat penting. Dia berada di urutan kedua setelah Cu Si dan King Zu. Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu? Rambutmu? Mengapa kamu di sini? Tantai Huangqing bertanya dengan prihatin. Meskipun dia sedih, dia secara alami senang melihat Kincuan. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Kincuan selama tahun-tahun ini. Kincuan tersenyum pahit. Tantai Huangqing telah mengajukan begitu banyak pertanyaan dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia langsung berkata, Kakak, biarkan aku memberitahumu perlahan. Keduanya perlahan berjalan di atas gletser. Tanpa sadar, setengah hari telah berlalu. Sekarang, Kincuan akhirnya tahu. Tantai Huangqing masih berada di Istana Surgawi Dewi Mistik Sembilan Surga. Hanya karena harta karun dia bisa datang ke sini. Karena itu, ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan datang ke sini untuk bersantai. Dia tidak menyangka akan bertemu Kincuan di sini. Ini benar-benar takdir. Ketika dia tahu bahwa Kincuan baru saja lewat, dia juga merasa bahwa takdir di antara mereka sangat dalam. Namun, ketika dia memikirkan sikap dingin Kincuan, Tantai Huangqing merasa sangat bersalah di hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa sangat bersalah. Sebenarnya, Kincuan merasa lebih pahit saat ini. Dia tidak tahu mengapa Tantai Huangqing menjadi begitu asing dengannya. Kincuan menyimpulkan bahwa itu karena mereka telah berpisah terlalu lama. Kincuan, kemana kamu pergi? Tantai Huangqing bertanya dengan santai. Saat ini, saya pergi kemanapun kekuatan saya bisa pergi. Saya ingin pergi ke sembilan surga, tetapi saya tidak cukup kuat. Oleh karena itu, saya harus lebih dekat ke sembilan surga untuk meningkatkan kekuatan saya. Saya telah membuat terobosan kali ini, jadi saya bersiap untuk melewati gletser ini. Kincuan berkata dengan lembut. Tantai Huangqing sedikit gemetar. Sembilan surga, dia berada di sembilan surga. Tapi untuk siapa dia pergi ke sana? Yu Luoxing berada di istana surgawi Dewi Mistik Sembilan Surga. Selain itu, dia sudah tahu bahwa Cusi dan King Zhu mengenal Kincuan. Bahkan anak di perut Yu Luoxing adalah milik Kincuan. Oleh karena itu, pikiran pertamanya adalah bahwa Kincuan akan menemukan Yu Luoxing. Dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Tantai Huangqing berkata dengan lembut. Dia, Kincuan tertegun. Yu Luoxing, siapa lagi? Tantai Huangqing memelototi Kincuan. Dia sedikit cemburu. Orang ini sebenarnya memiliki wanita yang begitu cantik. Juga, setelah berinteraksi dengan Cusi dan King Zhu, dia merasa bahwa hubungan antara dia dan Kincuan juga tidak sederhana. Dia menatap Kincuan sekali lagi. Apa yang begitu baik tentang orang ini? Kincuan mengerti. Ketika Yu Luoxing pergi, Kincuan menyuruhnya untuk menemukan Cusi dan Tantai Huangqing. Sepertinya mereka benar-benar bersama. Itu bagus. Namun, dia tidak tahu seberapa besar istana surgawi Dewi Mistik Sembilan Surga itu. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena dia takut tempat itu terlalu besar dan dia tidak bisa bertemu dengan mereka. Apalagi Yu Luoxing sedang hamil. Jika dia melahirkan, akan ada seseorang yang merawatnya. Saudari, Kincuan memanggil karena malu. Dia merasa Tantai Huangqing marah padanya karena dia memiliki Yu Luoxing. Itu masuk akal. Bagaimana wanita seperti itu bisa berbagi pria dengan orang lain? Tapi itu tidak benar. Ketika dia berinteraksi dengan Tantai Huangqing, dia tahu bahwa dia memiliki wanita lain. Eh, apakah dia tahu? Kincuan sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah dia tahu atau tidak. Lupakan saja, dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dia sudah sangat beruntung. Kenapa dia harus serakah? Jika dia menyukainya dan dia mencintainya, dia akan membiarkan alam mengambil jalannya. Jika dia tidak menyukainya, dia tidak akan berjuang untuknya. Dia merasa bahwa dia telah mengecewakan wanita itu. Jika dia mengambil inisiatif untuk mengejar orang lain, dia akan menjadi bajingan. Meskipun normal bagi seorang pria untuk memiliki banyak istri, Kincuan tidak dapat mengatasi hal ini. Cinta itu egois. Segala jenis cinta universal adalah bajingan dan alasan. Itu tidak bertanggung jawab. Kincuan sebenarnya meremehkan pria yang paling banyak memiliki banyak istri. Namun, dia juga orang seperti itu. Itu sebabnya dia merasa rendah diri di depan Tantai Huangqing. Kaka, apakah Istana Surgawi Dewi Mistik Sembilan Surga aman? Kincuan bertanya. Tantai Huangqing tersenyum. Ya, jangan khawatir. Ini benar-benar aman. Sama seperti Istana Naga Iblis Bersayap 12 yang benar-benar aman. Apakah kamu mengerti? Kincuan memikirkannya dan mengangguk sambil tersenyum. Saya mengerti. Pada level itu, base camp atau markas setiap vaksi pada dasarnya benar-benar aman. Seperti kata pepatah, kelabang mati tapi tidak jatuh. Keberadaan ini bahkan lebih kuat dari kelabang. Meskipun ada persaingan dan pembunuhan, mereka akan selalu ada. Itu seperti siang dan malam. Ada empat musim dalam setahun. Terkadang malam terasa panjang, dan terkadang siang terasa panjang. Namun, mereka tidak akan pernah menghilang. Ini adalah pergantian Yin dan Yang. Jika satu sisi menghilang, yang lain juga akan hilang. Ini adalah hukum Dao Agung. Kincuan mengerti. Di masa lalu, Kincuan ingin melenyapkan kejahatan waktu. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa dikatakan bahwa keberadaan itu masuk akal. Kejahatan di dunia tidak akan dilenyapkan. Tanpa kejahatan, tidak akan ada keadilan. Tanpa keburukan, tidak akan ada keindahan. Tanpa kejahatan, tidak akan ada keadilan. Oleh karena itu, segala sesuatu di dunia tidak lebih dari sebuah keseimbangan. Dunia ini adalah keseimbangan, keuntungan dan kerugian. Anda menghabiskan waktu, energi, pikiran, tenaga, sumber daya material, dan sebagainya, dan Anda mendapatkan upah Anda. Ini adalah keseimbangan. Pada saat ini, pandangan Kincuan tentang banyak hal menjadi lebih jelas. Bukan karena dia tidak mengetahui prinsip-prinsip ini di masa lalu. Tapi sekarang, pemahamannya lebih dalam. Kenapa kamu linglung? Apakah Anda memikirkan wanita lain di depan saya? Kata Tantai Huangqing. Namun, setelah mengatakan itu, wajahnya memerah. Dia juga merasa itu sedikit tidak pantas. Namun, dia tidak tahu mengapa dia mengatakan kata-kata seperti itu. Kincuan juga tertegun. Kalimat ini sepertinya telah membawanya kembali ke masa lalu. Saat itu, dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. 2268 Meskipun Kincuan agak tidak percaya diri di depan Tantai Huangqing, mereka pernah berinteraksi sebelumnya, dan hubungan mereka hampir jelas. Terutama ketika Tantai Huangqing hendak pergi, Kincuan tidak akan pernah lupa bahwa dia berkata dia mencintainya, mencintainya. Namun, ketika dia ingin memeluknya, itu hanya bayangan. Karena itu, Kincuan merasa tidak enak untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, ketika dia melihat ekspresi cemburu dan nada suara Tantai Huangqing, pikirannya tiba-tiba menjadi aktif, dan dia tampaknya menjadi lebih berani. Karena dia tahu dia tidak memiliki banyak peluang, dia tidak mau melepaskannya, bahkan jika dia bajingan. Bagaimanapun, tidak ada jalan untuk kembali. Dia tidak akan melepaskan wanita ini, dan dia juga tidak ingin melepaskan Cu Xikingsu. Hubungannya dengan Cu Xikingsu telah berubah secara halus. Wanita tanpa noda itu, sejak awal, tidak bisa dihujat. Bahkan sekarang, dia masih sangat suci. Tapi dia tidak ingin dia menyukai pria lain, dan dia tidak ingin dia sendirian selama sisa hidupnya. Jadi dia sangat berkonflik. Tapi untungnya, meskipun dia tidak memiliki banyak perasaan padanya, dia tampak dekat dengannya, dan bahkan tertidur di pelukannya lebih dari sekali. Meskipun tidak ada yang terjadi di antara mereka, mereka pernah tidur bersama sebelumnya. Tantai Huangqing secara naluriah berjuang, tetapi Kincuan tidak melepaskannya. Dia berhenti berjuang dan membiarkan Kincuan memeluknya, tetapi dia terus menatap Kincuan. Kincuan merasa sedikit bersalah di bawah tatapannya dan terbatuk dengan canggung. Kaka, aku agak takut saat kamu menatapku seperti itu. Kamu ketakutan. Tantai Huangqing memelototinya. Dia mengenal Kincuan dengan sangat baik. Pria ini sangat berani, dan dia tidak ingat berapa banyak hal mengejutkan yang telah dia lakukan. Dalam ingatannya, hanya ada ingatan seorang pria, dan hanya Kincuan. Keduanya memiliki kontak kulit, dan bahkan tubuhnya telah dilihat oleh Kincuan. Kincuan memegang tangan Tantai Huangqing dan perlahan berjalan. Karena ini, mereka berdua tidak berbicara untuk sementara waktu. Mereka telah banyak berbicara sebelumnya, tetapi sekarang, diam lebih baik daripada kata-kata. Kaka, apakah tempat ini jauh dari bumi sembilan surga? Kincuan bertanya. Tantai Huangqing menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu di mana tempat ini. Saya hanya bisa datang ke sini untuk bersantai ketika tidak ada pekerjaan. Kalau begitu, bisakah kakak membawaku ke bumi sembilan langit? Kincuan bertanya. Tantai Huangqing menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, aku tidak bisa. Kincuan tidak terkejut dengan jawaban ini, jadi dia sedikit kecewa tapi tidak terlalu kecewa. Bagaimanapun, dia sudah merencanakan untuk menuju ke sembilan langit selangkah demi selangkah. Kincuan berhenti dan bertanya, apakah ada batas waktu? Tantai Huangqing mengangguk, saya hanya bisa tinggal selama satu hari. Saya akan pergi dalam empat jam. Kincuan tertegun, kapan aku bisa datang lagi? Dalam sebulan, aku hanya bisa datang ke sini untuk satu hari. Tantai Huangqing tersenyum. Kincuan mencengkeram tangan Tantai Huangqing dengan senyum pahit, apakah kamu ingat apa yang dikatakan kakak perempuan ketika kamu pergi terakhir kali? Tantai Huangqing sedikit tersipu. Tentu saja dia ingat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mengaku pada seorang pria. Tapi sekarang, dia tidak mau mengakuinya. Apa yang aku bilang? Tanya Tantai Huangqing dengan suara rendah. Kincuan sudah tahu bahwa dia pasti ingat, tapi dia tidak mau mengakuinya. Tapi melihat wajahnya yang cantik dengan sedikit warna pink, hatinya terasa gatel. Tanpa sadar, dia mendekatinya, seolah-olah dia jatuh cinta dengan tubuhnya. Aroma samar itu membuatnya mabuk dan mengambil dua nafas. Tindakan ini dilihat oleh Tantai Huangqing, dan Kincuan tersipu. Bukankah ini agak terlalu celaka? Untungnya, dia tampan. Ini adalah manfaat memiliki penampilan dan temperamen yang baik. Jika dia jelek, dia pasti akan terlihat celaka dan menyebalkan. Namun dengan penampilan dan temperamen yang baik, tidak akan membuat orang merasa dirinya celaka. Semua orang menyukai keindahan. Ini adalah naluri. Tentu saja, cantik itu tidak mutlak. Beberapa orang tidak terlalu tampan, tetapi mereka memiliki temperamen yang baik. Seiring berjalannya waktu, orang akan mulai mengabaikan penampilan mereka. Banyak orang terlihat biasa, atau bahkan jelek, tetapi mereka memiliki temperamen yang baik dan akan membuat orang merasa bahwa mereka tampan, sama seperti Raja Iblis itu. Terlepas dari pria atau wanita, mereka semua dapat mengandalkan faktor eksternal untuk memperbaiki diri. Faktor eksternal ini bukan hanya soal berdandan, tapi juga temperamen. Jika orang yang tampan memiliki temperamen dan temperamen, mereka akan menjadi lebih menarik. Saat ini, Kincuan memiliki hampir segalanya. Yang paling penting adalah dirinya sendiri dan beberapa perasaan khusus. Dikatakan bahwa yang terpenting adalah berkomunikasi satu sama lain. Hanya ketika mereka dapat berkomunikasi dan berintegrasi satu sama lain barulah mereka dapat melakukannya. Kalau tidak, tidak peduli seberapa tampan mereka, mereka tidak akan bisa benar-benar mencintai satu sama lain karena mereka tidak memiliki kesamaan. Mereka tidak berada di jalur yang sama, dan mereka tidak berada di level yang sama. Mereka bahkan tidak bisa berbicara satu sama lain. Mereka berada di level yang berbeda, dan rasanya mereka tidak bisa mengendalikan satu sama lain. Apa yang akan kamu lakukan? Tante Huangqing memandang Kincuan dan bertanya sambil tersenyum. Dia tersenyum, dan itu sangat ramah. Tapi kemurahan hati dan kecantikan yang dia ungkapkan membuat Kincuan putus asa. Dia ingin melakukan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Fondasinya tidak cukup kuat, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Sambil tersenyum pahit, Kincuan menarik kembali pikirannya yang tidak benar. Baiklah, dia harus puas bisa memegang tangannya dan berjalan seperti ini. Tante Huangqing melihat mata Kincuan tersentak, dan dia mengambil inisiatif untuk memeluk Kincuan. Kincuan gemetar, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Dia memeluk Tante Huangqing dengan erat dan menarik nafas dalam-dalam. Aku sangat merindukanmu. Seringkali, aku bahkan tidak berani memikirkanmu. Ketika aku merindukanmu, aku tidak bisa melihatmu, dan itu sangat sulit. Kincuan berkata dengan lembut. Saya juga, Tante Huangqing berkata dengan lembut. Suara yang terdengar manis itu, aura samar itu, menyebabkan hati Kincuan menjadi liar. Hatinya sangat tersentuh, dan tangannya tanpa sadar menjelajahi punggung Tante Huangqing. Tante Huangqing gemetar, dan wajahnya memerah, bau. Ketika Kincuan mendengar suaranya yang genit, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tidak menyalahkannya, dan dikatakan bahwa keberanian datang dari memanjakan. Tapi sekarang, Kincuan merasa keberaniannya sedikit terlalu besar, dan tangannya meluncur ke pinggangnya yang memikat. Tapi pada level ini, memakainya tidaklah sulit. Meski dipisahkan oleh dua lapis kain, dia masih bisa merasakan tekstur kulitnya yang lembut dan indah. Tubuh Tante Huangqing bergetar, jangan berlebihan. Tangan Kincuan sudah berada di lekuk pinggangnya, dan jari-jarinya sudah naik ke pantatnya yang bulat sempurna dan gagah. Seluruh telapak tangannya begitu bersemangat hingga hendak melompat. Tanpa sadar, sudah waktunya Tante Huangqing pergi, dan dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Kincuan bahkan berpikir untuk menunggu di gletser ini selama sebulan, dan bulan depan, dia bisa menghabiskan satu hari lagi dengan Tante Huangqing. Godaan ini terlalu besar. Tapi Kincuan tahu bahwa dia masih harus pergi. Kincuan, jaga dirimu. Tante Huangqing memandang Kincuan dengan enggan, tapi sudah waktunya dia pergi. 2269. Tante Huangqing memelototi Kincuan dan pergi. Kincuan melihat sosok yang menghilang dan merasa sedikit kecewa. Namun, dia dengan cepat terhibur. Saat ini, dia harus bekerja keras untuk mereka. Melihat gletser yang tak terbatas, dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanannya. Setengah bulan kemudian, Kincuan keluar dari gletser. Dengan kecepatan dan harta Kincuan, dia membutuhkan total 15 hari tanpa istirahat. Sebuah kota muncul di kejauhan. Kincuan menghela nafas lega. Tidak ada seorang pun di sepanjang jalan. Dalam setengah bulan, dia menjadi semakin terisolasi. Hari-hari seperti itu kadang-kadang yang bisa menenangkan pikirannya untuk jangka waktu tertentu, tetapi itu akan membuatnya gila jika terus seperti ini. Lagipula, dia tidak berencana untuk menjalani kehidupan yang terisolasi. Manusia adalah makhluk sosial, jadi dia harus tinggal bersama orang lain. Memilih Kota Bintang. Kincuan melihat nama kota itu dan tertegun. Memilih Star City, nama ini sangat familiar. Dia dengan cepat mengingatnya. Dia pernah ke kota bernama Peking Star City sebelumnya. Namun, ada terlalu banyak kota di dunia ini. Setidaknya ada 8.000 kota yang disebut Peking Star City. Namun, saat Kincuan melihat Peking Star City, pikirannya juga melayang jauh. Dia memikirkan wanita bernama Zai Xing. Wanita ini telah bersama Cu Si dan King Zu, menjalankan sebuah sekte. Kincuan adalah muridnya saat itu. Namun, banyak hal terjadi kemudian. Kincuan membantunya membalas dendam. Pada akhirnya, dia meninggalkan sekte tersebut dan menjalani kehidupan yang damai sendirian di Peking Star City. Kemudian, dia tidak sengaja pergi ke Peking Star City dan bertemu Zai Xing di sana. Namun, keduanya tidak benar-benar bersatu. Mereka hanya membiarkan alam mengambil jalannya. Berdiri di pintu masuk kota, ada banyak orang yang datang dan pergi. Kincuan seperti orang bodoh di sana. Namun, penampilan dan temperamennya bagus. Bahkan jika dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, tidak ada yang mengatakan sesuatu yang terlalu kasar. Namun, masih ada beberapa orang yang membicarakannya. Pemuda yang baik, sayang sekali. Pria menyedihkan lainnya yang terjebak oleh cinta. Tuan muda, apa pendapat Anda tentang saya? Datanglah ke rumah saya malam ini. Seorang wanita muda dan cantik menarik Kincuan. Kincuan kembali sadar dan melihat seorang wanita menariknya. Aroma di tubuhnya sangat kuat. Namun, itu bukan bau yang disukai Kincuan, jadi dia sedikit mengernyit. Dia dengan tenang melepaskan tangan wanita itu dan berkata dengan lembut, aku masih harus melakukan sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Ini hanya selingan kecil, jadi Kincuan tidak mengingatnya. Dia berjalan ke Peking Star City dan bersiap untuk mencari tempat makan dan istirahat. Meski dia tidak terlalu lelah, ini adalah kebiasaannya. Itu adalah perasaan yang baik. Istirahat adalah perasaan yang baik. Manusia adalah manusia. Namun, Kincuan baru mengambil beberapa langkah ketika dia merasakan seseorang sedang menatapnya. Tatapan ini bukan salah satu kebencian, juga bukan tatapan orang biasa. Ini adalah sepasang mata yang setidaknya mengenalinya. Kincuan melihat ke arah perasaannya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Namun, dia percaya bahwa perasaannya tidak mungkin salah. Setelah mencari sebentar, dia menemukan restoran terdekat dan memesan beberapa hidangan. Kemudian dia duduk di sana dan memikirkan sesuatu. Pada saat yang sama, dia mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Ini adalah Peking Star City. Kincuan hanya tahu satu hal. Setelah itu, dia tidak tahu apa-apa lagi. Nyatanya, dia hanya orang yang lewat di sini, jadi dia tidak berniat untuk lebih memahami tempat ini. Hanya saja perasaan sebelumnya membuat Kincuan merasa tidak nyaman jika dia tidak mengetahuinya. Mereka harus mengenal satu sama lain, tetapi mengapa mereka tidak datang menemuinya. Sebelumnya, Kincuan merasa tatapan itu sedang menatapnya. Namun, ketika dia tiba-tiba menoleh, perasaan itu menghilang. Ini mengejutkan Kincuan. Pihak lain sangat kuat. Lagi pula, reaksinya terlalu cepat. Selain itu, ketika Kincuan melihatnya, dia merasa orang itu tidak pergi. Dia hanya ada di sana, tetapi dia tidak mengenalinya. Saat itu, Kincuan tidak menggunakan Mata Dewa Emas. Namun, dia tidak tahu apakah kemampuan khusus Mata Dewa Emas akan efektif. Oleh karena itu, Kincuan tidak berpikir untuk menggunakannya. Juga, karena pihak lain tidak keluar, pasti ada alasannya. Karena itu masalahnya, dia akan membiarkan alam mengambil jalannya. Kincuan sama sekali tidak tertarik dengan diskusi di sekitarnya. Itu bukan tentang beberapa ahli yang bertarung melawan ahli lain, ini tentang kebangkitan beberapa klan. Kincuan tidak merasakan apapun dari informasi ini. Dia tidak tahu harus memperhatikan apa. Bagaimanapun, dia akan segera meninggalkan tempat ini. Tidak ada gunanya tidak memahami tempat ini. Tetapi pada saat itu, Kincuan merasakan tatapan itu lagi. Kali ini, Kincuan tidak ragu dan menoleh. Tatapan Kincuan bertabrakan dengan orang itu. Namun, tabrakan itu masih menyebabkan Kincuan tertegun. Memilih bintang. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian pria. Namun, Kincuan tahu bahwa dia adalah Zai Xing. Apa yang sedang terjadi? Seberapa jauh star Peking City dari sini? Kincuan tidak tahu. Saat itu, dia juga merasa Zai Xing akan mati sendirian di sana. Namun, dia tidak berharap dia ada di sini. Juga, apakah nama kota ini ada hubungannya dengan dia? Untuk beberapa alasan, Kincuan merasa begitu. Pakaian pria tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf. Saat itu, ketika dia bersama Cu Si King Zu, mereka hampir setara. Hanya saja temperamennya berbeda dengan Cu Si King Zu. Cu Si King Zu bersih, seperti teratai salju di atas gunung es. Zai Xing, di sisi lain, mempesona dan menawan. Dia adalah jenis yang paling bermartabat, mempesona, murah hati, dan mulia. Dia cantik di hati pria. Wajahnya dewasa dan bermartabat. Tidak ada satu kerutan pun di wajahnya. Matanya yang seperti batu giyok lembab, tetapi jernih dan cerah dengan kebijaksanaan. Dia terlihat sangat muda, tetapi dia memberikan perasaan bahwa wanita ini benar-benar dewasa. Itu membuat orang merasa seperti mereka adalah anak kecil di depannya. Sosoknya sangat indah, dan pakaian pria tidak bisa menyembunyikan pesonanya. Bagian yang paling menarik perhatian adalah payudaranya yang menggerahkan dan bokongnya yang montok. Pinggangnya yang ramping adalah bagian yang paling seksi dan menarik perhatian, begitu juga dengan kakinya yang panjang dan ramping. Ada sedikit nafsu di wajahnya, tapi matanya seperti langit berbintang dan bulan yang cerah. Ada perasaan menawan di dalamnya, dan sangat mudah bagi orang untuk tersesat di dalamnya. Senyum tipisnya sangat mempesona. Senyum itu seperti riak air, menyebar dalam sekejap. Kincuan merasa sangat rumit terhadap wanita ini. Kincuan tidak pernah melupakannya, tetapi waktu tidak terlalu penting bagi Kincuan. Zai Xing tersenyum tipis dan berjalan ke sisi Kincuan. Dapatkah saya duduk di sini? Kincuan tertegun. Perilakunya membuat Kincuan bertanya-tanya apakah dia telah mengenali orang yang salah. Bagaimanapun, mereka berdua memiliki hubungan khusus saat itu. Saat itu, dia mengatakan untuk membiarkan alam mengambil jalannya. Sekarang setelah mereka bertemu, apakah ini berarti mereka berdua ditakdirkan untuk bersama? Kebetulan semacam ini membuat Kincuan merasa sedikit tidak nyaman karena suatu alasan. Segala sesuatu dihadapannya tampak begitu nyata. 2270 Untuk beberapa alasan, semuanya terasa begitu tidak nyata. Zai Xing berdiri di depannya, tapi kenapa dia merasa begitu asing? Kincuan selalu percaya diri dalam akal sehatnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Hanya perasaan aneh yang membuatnya menggigil. Ini karena kekuatannya dan heaven path divine sense. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan memiliki perasaan seperti itu. Mata Dewa Emas Pada saat ini, Kincuan tidak berani ceroboh, jadi dia melihat ke atas dengan mata Dewa Emasnya. Apa yang dilihatnya membuat Kincuan menyipitkan matanya? Segala sesuatu yang muncul dalam penglihatan Kincuan berubah. Apa Zai Xing? Ini adalah kuburan tanpa batas, dan Zai Xing hanyalah kerangka. Tanah di sekelilingnya dipenuhi tulang, dan tidak ada siapa-siapa. Ini adalah dunia nyata. Semua yang dia lihat dan alami sebelumnya sebenarnya adalah ilusi. Ini adalah ilusi seseorang. Kincuan berkeringat dingin. Jika bukan karena mata Dewa Emasnya menembus, dia mungkin tidak bisa melihat kebenaran. Dunia ini sangat menakutkan. Tanpa kekuatan, seseorang bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Tapi sekarang, Kincuan mengerutkan kening. Siapa yang mengenalnya dengan sangat baik sehingga mereka bisa menciptakan ilusi seperti itu berdasarkan dirinya? Itu sangat murah hati dan baik padanya. Kincuan tidak terlalu takut, tapi dia masih sedikit khawatir. Lagi pula, musuh mengenalnya dengan sangat baik karena mereka tahu tentang Zai Xing. Adapun apakah Zai Xing telah dibuat secara acak, atau apakah mereka tahu bahwa Zai Xing pernah berada di Zai Xing sebelumnya. Bagaimana Zai Xing sekarang? Memikirkan hal ini, Kincuan gemetar. Zai Xing adalah wanita yang menyedihkan. Hidupnya sudah sangat sulit. Jika ada yang mengincarnya atau melakukan sesuatu padanya, Kincuan tidak akan membiarkan mereka pergi. Ada tulang putih di mana-mana, dan hanya satu kerangka yang berdiri di sana. Tulangnya memiliki kilau seperti batu biok putih, dan memiliki spiritualitas. Kincuan menggunakan teknik pencarian naga untuk merasakan Zai Xing. Auranya masih ada, yang berarti Zai Xing masih hidup. Dia menghela nafas lega. Sebagian besar waktu, ilusi secara otomatis terbentuk berdasarkan pikiran target. Itulah yang dipikirkan target, dan dalam kesadaran target, hal-hal yang mudah dibentuk akan terbentuk. Orang yang membuat ilusi bahkan tidak tahu apa yang terjadi di dalam ilusi. Memikirkan hal ini, Kincuan menghela nafas lega. Kincuan menarik mata dewa emasnya, dan apa yang muncul di hadapan Kincuan masih merupakan jalan yang sangat ramai. Sementara itu, Zai Xing menatapnya dengan senyum tipis di matanya. Kincuan sangat terkejut. Pihak lain bisa menciptakan dunia ilusi yang begitu besar. Seberapa menakutkan kekuatan spiritual mereka? Siapa orang di belakang pihak lain? Karena pihak lain mengincarnya, dia harus mengenalnya dan memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Namun, dia tidak tahu siapa Kincuan itu. Sepertinya dia hanya bisa mencari kekurangan pada kerangka ini. Mata dewa emas bersinar, dan dunia di depannya menghilang. Ilusi itu rusak karena Golden Divine Eyes dapat dengan mudah menemukan kekurangan dari ilusi tersebut. Secara alami, itu tidak dapat menahan satu pukulan pun. Hal yang menakutkan tentang ilusi adalah jika Anda tidak dapat menghancurkannya, maka Anda akan hancur. Anda pasti akan mati dalam ilusi. Namun, jika Anda bisa mempelajari metodenya, maka ilusi adalah yang paling mudah untuk dihancurkan. Ilusi juga bisa dikatakan sebagai formasi ilusi. Ini adalah formasi ilusi yang telah dipasang di kuburan. Tidak diketahui apakah Kincuan telah memasukkannya karena kesalahan atau apakah dia telah menjadi sasaran seseorang. Oleh karena itu, Kincuan semakin bingung. Sebelumnya, dia merasa pihak lain adalah musuh yang memahaminya. Belakangan, dia merasa pihak lain mengenalnya. Saat ini, dia tidak tahu apakah dia secara tidak sengaja masuk ke formasi ilusi besar. Bang! Kerangka itu hancur, dan semuanya kembali sunyi. Namun, Kincuan tidak menemukan orang di balik ini. Dia tidak tahu siapa itu atau apa tujuan mereka. Dia bahkan tidak tahu apakah tempat ini memiliki master. Kincuan tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama, mencari kemana-mana. Pada akhirnya, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Ini membuat Kincuan sangat tidak senang. Dia sangat percaya diri dengan mata ilahi emasnya. Karena mata dewa emas tidak melihat apa-apa, dia hanya akan menganggapnya sebagai kecelakaan. Kincuan melihat ke kuburan yang tidak bisa dia lihat ujungnya. Itu pernah menjadi gletser sebelumnya, dan sekarang menjadi kuburan. Kincuan sangat bingung. Mengapa ada kuburan yang begitu besar di sini? Kuburan ini juga sangat aneh karena kuburan tampak tidak beraturan, tetapi Kincuan segera menemukan bahwa masih ada aturan di sana. Dia masih belum keluar dari lingkungan. Ini adalah cermin di dalam cermin, ilusi di dalam ilusi. Hati Kincuan bergetar. Dia benar-benar meremehkan lawannya. Sosok Kincuan dengan cepat mengembara dalam formasi. Mata dewa emas dengan cepat menemukan mata formasi. Pedang dewa tempa menyerang, dan dunia bergetar. Kuburan di sekitarnya menghilang, dan tulang-tulangnya juga menghilang. Kemudian, kembali ke Star Peking City. Pemetikan bintang masih ada, tapi bukan pemetikan bintang. Itu adalah seseorang yang Kincuan kenal, seseorang yang pernah dianggap Kincuan sebagai lawan. Sebenarnya, alasan mengapa Kincuan tidak bisa berhenti juga karena orang-orang ini, dan orang ini adalah pemimpin kelompok ini. Putra Mahkota Naga Emas, Putra Mahkota Naga Emas dari Kerajaan Utara. Ketika Kincuan melihatnya, dia sedikit menyipitkan matanya. Saat itu, orang ini telah membuat Kincuan merasa sangat tertekan. Sekarang, sepertinya kekhawatirannya saat itu tidak salah. Tahun-tahun ini, Kincuan telah meningkat dengan sangat cepat, tetapi orang ini telah meningkat lebih cepat lagi. Karena sekarang, Kincuan akhirnya tahu warisan apa yang dimiliki orang ini. Warisan Raja Naga Iblis. Di masa depan, dia mungkin masih menjadi anggota Istana Naga Iblis bersayap 12. Dia juga memiliki warisan Naga Ilahi. Orang ini ditakdirkan untuk bersamanya. Di masa depan, ketika dia mencapai sembilan surga, dia pasti akan menjadi musuh, dan lawan yang ditakdirkan pada saat itu. Adapun apakah mereka akan mati atau tidak, itu tidak masalah. Selama mereka lawan, mereka mungkin mati atau tidak. Sejak Putra Mahkota Naga Emas muncul, apakah yang lainnya muncul? Kincuan tidak pernah melupakan orang-orang ini. Selain itu, dia tahu bahwa mereka akan bertindak sangat jauh jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Mereka adalah musuh besarnya. Putra Mahkota Naga Emas memandang Kincuan dengan senyum main-main dan kejam. Mata Kincuan tenang. Dia terkejut dengan kekuatan Putra Mahkota Naga Emas ini. Yang lainnya juga seorang kaisar sudo abadi, tapi dia setidaknya 5 atau 6 tingkat lebih tinggi dari Kincuan. Namun, Kincuan tidak takut padanya sekarang. Jika mereka benar-benar bertarung, Kincuan tidak akan merasakan tekanan apapun. Yang mengejutkan Kincuan adalah ranah pihak lain. Orang harus tahu bahwa wilayah Kincuan telah meningkat sangat cepat akhir-akhir ini. Dia tidak menyangka Putra Mahkota Naga Emas ini menjadi lebih cepat. Juga, metode Putra Mahkota Naga Emas ini sangat menakutkan. Dia benar-benar bisa menciptakan ilusi yang begitu kuat. Sepertinya dia memiliki banyak pertemuan kebetulan di tahun-tahun ini. Setelah ditipu oleh pihak lain, jika dia tidak memberikan sesuatu kepada pihak lain, Kincuan tidak akan bahagia. Itu juga bukan gaya Kincuan, jadi mata Kincuan menoleh. Pusaran air emas muncul. Kemudian, di bawah tatapan kaget dan panik Putra Mahkota Naga Emas, Kincuan dan Putra Mahkota Naga Emas menghilang. Penjara Dewa Emas Kemudian, di bawah tatapan. Terima kasih.